Intro Ya ho minasan, welcome back again with Mr. K disini Episode anime One Piece yang paling baru udah rilis Seperti biasa, udah jadi tugas Mr. K untuk menganalisa adakah hal yang berbeda antara versi anime dengan manga di episode kali ini Jadi tanpa banyak cicit-cuit lagi ya, let's go mawon, kita mulai Breakdown Time Episode 961 Anime Episode 961 diambil dari adaptasi manga full chapter 961 dan setengah bagian chapter 962 Hmm, setelah Mr. K tonton, ada hal yang berbeda dari versi manganya sih So, daripada kalian penasaran, monggo enjoy the point-point of Breakdown Episode 961 ini Poin pertama, insiden Shuru yang dijadikan Sandra hingga dimakan oleh Dewa Gunung Ceritanya ditampilkan secara jelas di versi animenya Berbeda dengan versi manga yang hanya menampilkan kabar dari bandit yang menceritakan pada Kinemon Kalau Shuru telah dimakan oleh Dewa Gunung Eee, di anime, bagian Shuru dimakan Dewa Gunung diceritakan secara gamblang tanpa merusak storyline sama sekali Malah kesannya adanya adegan Shuru ini bikin klop cerita yang gak bisa dijelaskan di manganya Plus, hal ini juga wajar dilakukan oleh studio anime One Piece agar bisa memperpanjang durasi Supaya versi animenya gak mengejar versi manga Hmm, emang wajar sih Poin kedua, aksi Dewa Gunung alias si monster babi putih mengacau di ibu kota bunga Dikasih tambahan action yang lumayan banyak daripada versi manganya Eee, sebuah langkah yang sangat ekselen dari Bandai ya Kesan dramatis kacaunya, dapet Mulai dari Kinemon yang akhirnya tahu kalau Shuru telah dimakan oleh Dewa Gunung Hingga Kinemon meluapkan amarahnya Mencoba untuk menghabisi Dewa Gunung agar bisa mendapatkan Shuru kembali Tapi, endingnya Kinemon harus mengalami kekalahan dari monster babi putih Semua itu tersetting dengan sangat baik di versi animenya Poin ketiga, penampilan Kozuki Oden ketika menghadapi sang Dewa Gunung di versi anime lebih sensasional Mulai dari Oden yang memancing Dewa Gunung dengan membawa anaknya Lalu, dirinya mengaku sebagai sumber masalah datangnya amukan Dewa Gunung Dan diiringi dengan musik legend Hmm, kalau dengerinya pakai headset atau headphone, dijamin mantap dah BTW gak ada yang berbeda di momen ini dari versi manganya ya Poin keempat, cara Oden membantai Dewa Gunung dengan Oden Nitoriu Togen Shirataki ditampilkan sangat spesial di versi anime Eee, efek dasyat saat Oden menebas sang Dewa Gunung terasa hingga ke seluruh penjuru ibu kota bunga Kesan niat pihak animasi saat menggarap momen ini sangatlah terasa Mr. Kes aja ngerasa kalau versi anime membuat Oden yang kuatnya minta ampun Lebih diakui daripada versi manganya Hmm, kalau begini jadinya sih Di momen klimaks cerita Oden, fans One Piece bakal dijavu sama momen Akmarin Fort War Semoga saja versi anime benar-benar bisa membuat goyah hati para fans One Piece di klimaks story Oden nanti ya BTW Mr. Kes sampai lupa Di versi anime, Kozuki Oden ketika menggunakan teknik pedang Togen Shirataki Kedua tangannya beserta kedua pedangnya terlihat menggunakan Hakibuso Wow, ini berbeda dengan versi manga Dimana Oden sama sekali gak memperlihatkan Hakibusonya Hmm, mungkin Bandai ingin memperjelas Kalau kejadian membantai Dewa Gunung sebenarnya menggunakan Hakibuso kali ya Poin kelima, narator cerita utama di versi anime menambahkan sedikit cerita yang menarik tentang insiden Dewa Gunung ini Misal, setelah Oden sukses membelah perut Dewa Gunung Narator versi anime menambahkan cerita kalau di dalam perut Dewa Gunung sudah seperti kota saja Gara-gara Dewa Gunung memakan bangunan dan orang-orang Lalu ada juga penegasan cerita agar fans One Piece mudah memahami karisma Oden lebih dalam di versi animenya Hal ini terjadi saat Oden diberi surat spesial dari ayahnya yang isinya Oden dicoret dari kakak plus diusir dari ibu kota bunga Dan Oden no problem akan keputusan ayahnya, dirinya pun langsung meninggalkan ibu kota bunga saat itu juga Nah, momen yang berbeda dari versi manganya dimulai ketika Kinemon dan Denjiro memutuskan mengikuti Oden Guys, sebenarnya banyak penduduk ibu kota bunga ingin sekali mengikuti Kozuki Oden juga setelah melihat karisma Oden Tapi mereka gak ada yang memiliki keberanian Kaki mereka ingin sekali melangkah pergi mengikuti Kozuki Oden tapi tertahan oleh hati yang ragu Nah, keraguan karena gak berani melangkahkan kaki inilah yang membuat daerah ibu kota bunga sampai miring sedikit Gara-gara banyaknya orang di ibu kota bunga yang kakinya bergejolak ingin jadi pengikut Oden Wow, keren ya Kozuki Oden Jujur, di versi manga, Mr. K gak terlalu ngeh di panel box narrator Untungnya, versi anime menjelaskan lebih komplit, melengkapi apa yang kurang Respek Poin ke-6, Kurozumi Orochi mudah dikenalkan Ternyata, baik versi manga maupun anime bikin muak aja Kalau melihat masa lalunya yang bermuka dua ini Terutama di bagian saat Orochi menuduh Oden mencuri uang dari Yasui Hah, bikin gedek aja kan Untungnya sih Yasui gak percaya Kozuki Oden mencuri uang Karena bagi Yasui, kalau Oden yang mencurinya Pasti dilakukan dengan cara yang sangat spesial Bukan diam-diam seperti ini Wow, mantap Anyway, momen saat Yasui meragukan Oden mencuri uangnya Berbeda sedikit dengan versi manga Di manga, Yasui berkata dalam hatinya Tentang keraguannya kalau Oden mencuri uangnya Sedangkan di anime, Yasui mengungkapkan keraguan Oden mencuri uangnya Secara langsung baik pada pengikutnya maupun Orochi Sedikit berbeda bukan caranya But di anime, efeknya lebih terasa dramatisnya Yang kesannya, Yasui sangat mempercayai Kozuki Oden Walau kelakuan Oden selalu membuat kekacauan di Wano Kuni Poin ketujuh, perjalanan Oden bertemu dengan para Akazaya Untuk pertama kalinya, dimulai dengan sangat indah di versi animenya Mulai dari Oden menerima Kinemon dan Denjiro Lalu berlanjut di Ringo Oden bertemu dengan dua saudara cantik Izo dan Kikunojo Lalu di Kibi, dia bertemu dengan Ka Asuro Berlanjut ke Udon, dirinya bertemu dengan Raizu Wah, pertemuan dengan mereka semua dicatat oleh Oden di jurnalnya sendiri Sebuah jurnal yang selalu diisi oleh Kozuki Oden dengan kisah-kisah baru Selama perjalanannya sejak meninggalkan ibu kota Bunga Poin ke delapan, pertemuan Kozuki Oden dengan Asura Doji Untuk pertama kalinya terjadi Hmm, gak tepat sih Mr. K bilang Oden hanya bertemu Asura Doji Karena yang dihadapi Oden di Kuri tak hanya Asura Doji guys Melainkan semua pengikut Asura Doji Ini artinya Oden yang cuma seorang saja Akan melawan puluhan orang yang berdiri bersama Asura Doji Tapi seperti yang kita tahu sendiri Gak ada rasa takut sekalipun Oden dihadapkan pada situasi yang sangat mencekam ini Malah senyum tawa khas yang dia tampilkan di anime ini Kesannya sangat bahagia Bisa enjoy di Kuri dihibur oleh Asura Doji and the gang Sayang, episode 961 kali ini malah berhenti di sini Nanggung, harusnya adaptasi manga chapter 962 Full sekalian dah Tapi gak apa-apa kan? Santai mawon Kita sabar saja nunggu episode anime minggu depan oke? Well, sekian breakdown time anime One Piece episode 961 Jadi, see you again next time Adios jikaramilo Stay safe everyone Salam Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax